Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, terjemahan yang lain bilang tidak sempurna, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Nah ini menarik sekali kata atau kalimat mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Jadi dia mengerjakan kembali dengan tanah liat yang sama. Poin yang pertama bahwa ketika tanah liat itu tidak berhasil atau tidak sempurna menjadi bejana, maka sang penjunan akan mengerjakan kembali dengan bahan yang sama, dengan tanah liat yang sama. Dia tidak buang tanah liat tersebut, dia menggunakan bahan yang sama. Ini membuktikan atau menyatakan kepada kita semua ketika Tuhan memproses kita. Ketika kita belum mencapai kesempurnaan, kita gagal di tengah jalan, kita gagal dibentuk, Tuhan tidak membuang kita tapi dia tetap menggunakan bahan yang sama, orang yang sama, tanah liat yang sama. Karena dia Allah yang panjang sabar. Kata sabar di sana dalam bahasa Inggris dipakai kata long suffering. Itu mempunyai pengertian dengan sabar bertahan di dalam sebuah keadaan susah atau menderita. Nah Bapak Ibu, jikalau Tuhan long suffering dengan kita dalam proses kita tersebut, berarti kita juga sebagai tanah liat kita harus memiliki karakter ini. Kita harus memiliki sifat ini yaitu long suffering. Kita juga harus menjadi sabar di dalam penderitaan atau dalam proses Tuhan terhadap kita. Halo Bapak Ibu, Jemaat Riverside yang dikasihi Tuhan. Kabar baik buat kita semua. Pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan saya berharap Anda semua yang ada di rumah juga dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan yang saya beri judul The Porter and the Clay. Saya akan bacakan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Tukang periuk ya judul daripada pasal ini adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Tukang periuk seringkali juga disebut dengan istilah penjunan. Ayat yang pertama firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang ke-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel. Nah dari 6 ayat ini jelas sekali bahwa Yeremia disuruh Tuhan untuk belajar sesuatu. Di dalam rumah tukang periuk yang sedang bekerja dengan tanah liatnya. Yang menarik sekali di sini adalah ayat yang kedua. Pada saat Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di dalam bahasa Indonesia tadi kita baca dia katakan disana pergilah dengan segera. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan arise and go down to the potter's house. Ada kata go down disana. Jadi bangkit dan turunlah ke rumah tukang periuk. Nah saya mendapati makna yang lain di dalam kata go down ini. Mungkin secara geografis rumah tukang periuk itu berada di dataran rendah sehingga Yeremia harus turun ke sana. Tapi ada pengertian yang lain kata go down adalah sesuatu yang berhubungan dengan humility atau humble. Kerendahan hati. Karena Yeremia akan pergi ke rumah tukang periuk untuk belajar. Belajar membutuhkan kerendahan hati. Kita tidak dapat belajar sesuatu dan kita tidak dapat berubah jikalau kita tidak cukup rendah hati. Sehingga Yeremia diminta oleh Tuhan dan juga oleh kita semua. Jikalau kita mau belajar sesuatu dari Tuhan. Kerendahan hati adalah modal utamanya. Yeremia 18 ayat 6 tadi kita baca bersama-sama bahwa sang penjunan atau tukang periuk itu adalah Tuhan. Kita sebagai tanah liat. Dan bejana adalah hasil dari pembentukan tanah liat tersebut. Jadi Tuhan adalah sang penjunannya. Dia adalah tukang periuknya. Kita adalah tanah liatnya. Dan bejana adalah hasil daripada pembentukan tanah liat tersebut. Nah Yeremia berada di rumah tukang periuk itu berhari-hari. Karena saya mempelajari bahwa proses pelarikan atau pembentukan tanah liat sehingga langsung menjadi sebuah bejana. Bejana itu tidak dalam jangka waktu yang pendek. Jadi Yeremia berada di rumah tukang periuk itu berhari-hari. Dia menunggu di sana, dia mengamati, dia melihat bagaimana proses kerja tukang periuk dengan tanah liat tersebut. Yaitu dari pengambilan tanah liat kemudian persiapan tanah liat itu tersebut harus digiling supaya halus sehingga nanti menjadi bejana yang baik. Kemudian ada proses pembentukan dimana ini proses yang paling penting dan kemudian dijemur. Setelah dijemur bejana tersebut dibakar dan kemudian disempurnakan dan barulah menjadi sebuah bejana yang siap dipakai. Nah proses ini kita dapat temukan di dalam ayat yang keempat dalam Yeremia tadi yang kita sama-sama sudah bacakan. Saya akan ulangi lagi Yeremia 18 ayat 4 dimana proses ini ada dalam ayat tersebut. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak terjemahan yang lain bilang tidak sempurna maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Nah ini menarik sekali kata atau kalimat mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Di dalam terjemahan The Message dibilang bahwa The Potter atau Sang Penjunan tersebut dia akan start over and use the same clay. Jadi dia mengerjakan kembali dengan tanah liat yang sama. Poin yang pertama bahwa ketika tanah liat itu tidak berhasil atau tidak sempurna menjadi bejana. Maka Sang Penjunan akan mengerjakan kembali dengan bahan yang sama dengan tanah liat yang sama. Dia tidak buang tanah liat tersebut, dia menggunakan bahan yang sama. Ini membuktikan atau menyatakan kepada kita semua ketika Tuhan memproses kita. Ketika kita belum mencapai kesempurnaan, kita gagal di tengah jalan, kita gagal dibentuk. Tuhan tidak membuang kita tapi dia tetap menggunakan bahan yang sama, orang yang sama, tanah liat yang sama. Karena dia Allah yang panjang sabar, dia akan tetap sabar berurusan dengan pembentukan kita. Walaupun kita seringkali memberontak, kita gagal di tengah jalan, kita mengecewakan dia. Tetapi dia dengan sabar membentuk kita. Saudara bisa bayangin kalau pada saat Yesus memikul salib dari Via Dolorosa itu menuju ke Bukit Golgotha. Kemudian di tengah jalan ketika dia lagi pikul balok salib yang besar itu dan dia melihat. Karena dia juga Tuhan, dia bisa melihat masa depan kita. Bahwa setelah penyalipan tersebut, kita pun tetap akan memberontak terhadap dia. Kita berjanji untuk bertobat tapi kita tetap juga akan melakukan hal yang sama, dosa yang sama. Dan kemudian di tengah jalan tersebut Yesus melepaskan kayu salib itu dan menaruhnya. Dan kemudian berkata bahwa saya sudah cukup, saya enough. Saya tidak akan memberikan diri saya di salib karena percuma. Tanah liat yang saya akan bentuk pun adalah tanah liat yang suka berontak, yang mengecewakan. Yang gagal di tengah jalan, yang tidak mau mengikuti perintah saya, kehendak saya. Sehingga dia berhenti di tengah jalan, dia tidak mau melanjutkan untuk kepada penyalipan tersebut. Nah saudara bisa bayangkan bagaimana hasilnya? Pasti tidak ada penyalipan, tidak ada korban Kristus di atas kayu salib. Kalau dia tidak sabar dan tekun menanggung penderitaan buat kita. Kata sabar di sana dalam bahasa Inggris dipakai kata long suffering. Ini sangat menarik sekali kata ini long suffering yang artinya sabar. Itu mempunyai pengertian dengan sabar bertahan di dalam sebuah keadaan susah atau menderita. Sabar bertahan di dalam sebuah keadaan yang susah dan menderita. Long suffering. Tuhan long suffering dengan tanah liat yang sama. Walaupun tidak jadi, belum sempurna. Dia tetap memakai bahan yang sama karena dia sabar terhadap tanah liat tersebut. Nah Bapak Ibu, jikalau Tuhan long suffering dengan kita. Tanah liat yang bandel, yang nakal, yang seringkali mengecewakan dia ini. Dalam proses kita tersebut. Berarti kita juga sebagai tanah liat kita harus memiliki karakter ini. Kita harus memiliki sifat ini yaitu long suffering. Kita juga harus menjadi sabar di dalam penderitaan atau dalam proses Tuhan terhadap kita. Dia tidak menyerah dengan tanah liat tersebut. Dia tetap melanjutkan prosesnya terhadap tanah liat yang sama tersebut. Dia tidak mengangkat tangan terhadap tanah liat tersebut. Tetapi dia tetap memprosesnya. Mengapa kalau Tuhan tidak menyerah terhadap tanah liat tersebut? Mengapa tanah liatnya yang harus menyerah terhadap prosesnya? Kalau Tuhan tidak menyerah dengan hidup kita. Dia tetap mau memproses hidup kita untuk menjadi bejana yang baik, yang sempurna di pandangan matanya. Kenapa kita sebagai manusia, umatnya yang percaya kepada dia menyerah terhadap proses tersebut? Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki sifat ini. Long suffering. Bertahan, sabar bertahan di dalam proses pembentukan kita. Sebuah doa dari Paulus dalam koloses 1 ayat 11. Koloses 1 ayat 11 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana semoga dengan kuasa dari Allah yang agung kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup menerita segala sesuatu dengan sabar. Kata yang dipakai di sana adalah long suffering. Jadi Paulus berdoa bahwa dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah untuk kita bisa long suffering di dalam semua proses ini. Proses pembentukan yang tidak mengenakan buat kita, tidak nyaman. Yang mungkin kita melihatnya sebagai sebuah penderitaan yang tiada henti-hentinya, yang menyusahkan kita. Tetapi Paulus bilang kita harus long suffering, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena pasti kita tidak sanggup. Tetapi dengan memakai kuasa dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita sanggup long suffering di dalam proses tersebut. Poin yang kedua, di dalam proses pembentukan atau pelarikan ini. Saya bacakan lagi dalam ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Maka sang penjunan itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Nah perhatikan kalimat berikut ini. Menurut apa yang baik pada pandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Poin yang kedua, proses pelarikan atau pembentukan tanah liat ini. Menurut pemandangan atau pandangan sang penjunan, tukang periuk tersebut. Jadi proses pembentukan ini adalah inisiasi, adalah desain, adalah karya daripada sang penjunan. Bukan dari tanah liat. Sehingga yang tahu tujuan daripada tanah liat tersebut adalah sang penjunan. Nah masalahnya apakah kita sepandangan dan sepemahaman dengan Tuhan. Di dalam proses pembentukan ini. Apakah kita mempunyai pandangan yang sama dengan Tuhan ketika di dalam proses ini. Apakah kita punya pemahaman yang sama dengan Tuhan terhadap proses pembentukan ini. Karena apa yang Tuhan lihat baik, pasti baik. Tapi apa yang manusia lihat baik, belum tentu baik. Kita bisa lihat dalam contoh kitab kejadian, kitab yang paling awal di dalam Alkitab. Di dalam kejadian pasal 1 ayat 31 setelah selesai menciptakan segala sesuatu. Tuhan melihatnya apa yang dia jadikannya itu sungguh amat baik. Dia melihatnya baik dan pasti baik. Tetapi di dalam kejadian 3 ayat 6 ketika wanita atau manusia itu melihat buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dia melihat buah itu baik. Dan ternyata apa yang dia lihat baik, tidak baik. Karena buah itu membawa manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam semua penderitaan. Sehingga disini kita dapat menggambarkan, menarik kesimpulan bahwa apa yang kalau Tuhan lihat baik, pasti baik. Tapi apa yang manusia, apa yang kita lihat baik, belum tentu baik. Nah hal ini pun terjadi dalam proses pembentukan ini. Kalau Tuhan melihat proses pembentukan ini baik, kita harus percaya bahwa pasti baik. Tapi seringkali kita kalau tidak sepandangan dan tidak sepemahaman dengan Tuhan, kita mungkin melihatnya tidak baik. Sehingga hasilnya tidak baik. Sehingga kita harus memiliki pandangan yang sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya tidak mempunyai pandangan yang sama atau pemahaman yang sama dengan Tuhan terhadap proses pembentukan ini. Kita tidak memiliki pengertian yang sama dengan Tuhan tentang proses ini. Yang terjadi adalah kita akan frustasi. Kita akan menjadi putus asa di saat proses pembentukan itu datang dalam hidup kita. Kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi tawar hati, kita berontak terhadap Tuhan. Bahkan kita akan menyalahkan Tuhan terhadap proses yang sedang terjadi. Mengapa demikian? Karena saudara dan saya tidak mempunyai pandangan yang sama dengan Tuhan terhadap proses yang sedang terjadi. Kita tidak mempunyai pemahaman yang sama dengan Tuhan terhadap proses pembentukan yang sedang terjadi. Tanah liat tidak bisa melihat proses akhir. Hanya sang penjunan yang bisa melihat proses akhir daripada pembentukan tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan pandangan dan pemahaman yang sama dengan Tuhan? Kita harus memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus di sini membantu kita untuk bisa melihat. Bagaimana Tuhan melihat proses tersebut? Nah Rasul Paulus dalam kolose 3 ayat 2 dia berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya bukan kita tidak perlu mengurusi segala urusan kepentingan yang ada di bumi ini. Dan kita masih ada di sini di bumi ini. Bukan demikian. Tetapi Paulus menginginkan bahwa pikiran kita harus sepemahaman, sepandangan dengan pikiran Tuhan. Walaupun kita masih di bumi tapi kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Dari pandangan penjunan, dari pemahaman san penjunan. Sehingga waktu kita ada di bumi ini segala proses yang terjadi, pembentukan terhadap hidup kita. Kesusahan, penderitaan. Kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kita memakai kaca matanya Tuhan untuk melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga. Mengenai proses pembentukan tanah liat tersebut. Sudut pandang dan pemahaman kita akan menentukan kita berespon atau kita bereaksi ketika kita berada di dalam sebuah proses. Saya ulangi, sudut pandang kita dan pemahaman kita akan menentukan apakah kita berespon atau kita bereaksi ketika kita berada dalam proses tersebut. Nah ada beda yang besar antara respon dan reaksi. Ada perbedaan antara respon dan reaksi. Respon adalah melalui proses pemahaman. Respon adalah sebuah tindakan di mana melalui proses pemahaman, proses pengertian, dan melalui proses waktu. Respon tidak spontan. Dia melalui proses waktu. Ada pemahaman, ada pengertian di balik itu. Itu respon. Sedangkan reaksi adalah tindakan yang alamiah, yang natural dari manusia tanpa proses pemahaman atau pengertian yang benar dan terjadinya langsung atau spontan. Dan kita semua ketika berada di dalam sebuah masalah, dalam sebuah penderitaan atau kesusahan, dalam sebuah tekanan, rata-rata kita bereaksi bukan berespon. Karena reaksi adalah tindakan yang sangat alamiah yang manusia berikan terhadap sebuah tekanan atau sebuah masalah yang datang. Jadi Bapak Ibu, kita semua di tempat ini, Anda yang menonton juga di rumah, kita bisa mengerti hal ini bahwa yang Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai tanah liat bukan reaksi. Kita jangan bereaksi terhadap tangan sang penjunan tersebut. Karena reaksi akan menimbulkan sebuah hasil yang tidak maksimal. Sudah bisa bayangkan bagaimana kalau tanah liat itu bereaksi terhadap tangan sang penjunan. Maka akan susah untuk dibentuk. Karena reaksi yang diberikan oleh tanah liat tersebut oleh kita, itu selalu bertentangan dengan tujuan daripada tangan sang penjunan. Karena reaksi tanpa melalui proses pemahaman. Reaksi tanpa melalui proses pengertian. Reaksi tidak bisa melihat tujuan akhir daripada sebuah proses. Dia akan bereaksi spontan, tetapi respon melalui sebuah proses pemahaman. Sehingga sekali lagi saya ulangi bahwa sangat penting di dalam proses pembentukan kesusahan, kesensaraan, hal yang tidak menyenangkan ini yang kita alami. Perlu sekali Bapak Ibu dan saya kita punya pemahaman sudut pandang yang sama dengan Tuhan untuk melihat proses tersebut. Kalau kita mempunyai sudut pandang yang sama dengan Tuhan, maka kita akan berespon dengan baik. Nah tanah liat harusnya meresponi pembentukan dari tangan sang penjunan, bukan bereaksi. Sehingga ketika kita meresponi gerakan daripada tangan sang penjunan ketika membentuk tanah liat tersebut menjadi sebuah bejana, prosesnya akan cepat selesai. Tetapi kalau kita bereaksi, kita melawan, kita berontak, kita tidak mengikuti gerakan daripada tangan sang penjunan tersebut, prosesnya akan menjadi lama dan kita akan mengalami makan waktu yang lama dalam proses tersebut. Sebagai contoh, bangsa Israel berada di Padangguruh. Harusnya prosesnya cepat, satu atau dua minggu perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi karena pemberontakan, karena tidak mau mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, mereka bereaksi terhadap semua masalah yang ada di perjalanan tersebut, dalam proses tersebut. Maka waktunya menjadi lama, menjadi 40 tahun. Sehingga proses pembentukan ini adalah kerjasama antara tanah liat dan tangan sang penjunan. Kalau saudara dan saya mau supaya proses ini cepat selesai, kita menjadi bejana yang baik dan sempurna di pandangan sang penjunan, baiknya kita meresponinya, kita mengikuti kehendaknya. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan, dia ke kiri, kita ke kiri. Kita mengikuti proses tersebut. Ada seseorang pernah berkata dan saya pernah mendengarkannya, bahwa tidak ada cara yang lain yang kita harus lakukan di dalam proses pembentukan penderitaan kesusahan yang kita alami. Satu kata di sana adalah nikmati saja. Kita harus menikmati, kita enjoy, karena tidak ada cara yang lain untuk kita bisa lakukan dalam proses tersebut. Hanya kita nikmati proses tangan sang penjunan membentuk tanah liat tersebut. Ingat bahwa tujuan akhirnya bukan menurut tanah liat, tetapi tujuan akhirnya menurut pandangan sang penjunan. Ada satu ayat yang menarik sekali di dalam Satu Tawarik 21 ayat 13, di mana Raja Daud berkata kepada Nabi Gad, dan saya pakai ayat ini sebagai penutup firman Tuhan pada saat ini. Dia berkata kepada Nabi Gad waktu itu datang dengan tiga pilihan untuk Raja Daud pilih karena dia berbuat sesuatu kesalahan. Dan Raja Daud pilih pilihan yang terakhir, yaitu dia berkata di sana dia mendingan jatuh ke tangan Tuhan. Ayatnya berbunyi seperti ini. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tanah liat baik sekali akan menjadi sempurna kalau jatuh di tangan sang penjunan. Jangan jatuh di tangan saudara sendiri, tangan manusia. Karena saudara tidak bisa membentuk hidup saudara sendiri. Hanya sang penjunan bisa membentuk tanah liat tersebut. Sehingga Raja Daud berkata, mendingan lebih baik aku jatuh dalam tangan sang penjunan. Karena di dalam tangan sang penjunan itu ada kasih sayang, ada long suffering, ada panjang sabar untuk dia menunggu kita selesai dengan proses penyempurnaan. Proses pengudusan, proses pembersihan, penyempurnaan hidup kita. Jadi kalau saudara harus pilih, saya harus pilih. Mari kita jatuh ke tangan sang penjunan. Izinkan dia membentuk hidup kita. Yang kita buat adalah nikmati saja. Kita ikuti proses tersebut. Kita meresponinya dengan sudut pandang yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Menurut sang penjunan. Maka prosesnya akan lebih cepat selesai. Dan kita semua akan menikmati hasilnya. Tuhan menikmati hasilnya. Saudara dan saya juga menikmati hasilnya. Demikianlah firman Tuhan saya pada saat ini. Dan saya berharap di dalam keadaan seperti ini, kita semua bisa mempunyai long suffering. Satu sifat atau karakter long suffering. Sabar, bertahan dengan sabar di dalam kesusahan, dalam penderitaan. Karena ini merupakan sebuah proses. Dan hanya sang penjunan, Tuhan sendirian dapat melihat tujuan akhir daripada proses tersebut. Saudara dan saya hanya mengikuti gerakan tangan daripada tangan sang penjunan tersebut di dalam proses yang ada. Jangan memberontak. Jangan melawan. Jangan keluar dari kehendaknya. Tetapi milikilah pengertian. Milikilah pikiran Kristus supaya saudara bisa mendapat arti dan makna apa dan maksud kita berada di dalam proses ini. Dan Tuhan selalu memakai kesusahan dan penderitaan untuk membentuk kehidupan manusia. Untuk menjadi apa? Untuk mengeluarkan semua sifat Kristus. Sifat yang ilahi dari diri manusia tersebut. Sehingga kita akan dikatakan kembali menjadi serupa dan segambar dengan sang penjunan tersebut. Terima kasih telah menonton!